Nasib terkini kuli telanjang dada yang viral, mandi, beras bulok di gudang, tak lagi bisa nyengir. Di media sosial viral video pria bertelanjang dada yang diduga sebagai kuli, mandi, dengan sekarung beras bulok. Tak cuma, mandi, pria tersebut juga berguling-guling di tumpukan beras. Video tersebut beredar di beberapa akun media sosial, salah satunya di media sosial X dengan nama akun kebenun faed. Dalam video berdurasi 15 detik terlihat pria tersebut rebahan di tumpukan beras bulok. Lalu ada seseorang yang menuangkan beras ke tubuh pria tersebut seperti orang mandi. Perekam video tersebut terdengar tertawa-tawa melihat tingkah konyol pria itu. Kini tak lagi bisa nyengir. Banyak warganet kira melihat aksi itu karena dianggap jorok. Beberapa warganet lainnya mempertanyakan sanksi apa yang tepat untuk oknum-oknum seperti itu. Menanggapi video tersebut, Menir Humas Kelembagaan Perumbulok Tommy Wijaya mengatakan pihaknya sudah menyelidiki video tersebut. Tommy mengatakan, aksi pria tersebut terjadi di gudang bulok Banjar ke Mantren 2 Surabaya Utara, Selasa, 19 Desember 2023. Kami sudah menyelidiki video yang banyak beredar terkait oknum buruh di gudang bulok yang mempermainkan beras, kata Tommy dikutip Tribun Jakarta dari Kompas.com. Ia mengatakan, hal tersebut terjadi saat proses pengarungan kembali beras sobek lantaran proses handling beras impor dari kapal sampai ke gudang. Selanjutnya, beras tersebut akan dilakukan pengolahan kembali di mesin riceturice, RTR, milik bulok. Sudah kami telusuri dan akan diambil tindakan tegas terkait ulah oknum buruh di gudang Banjar ke Mantren Surabaya Utara tersebut, kata Tommy dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Desember 2023. Tommy juga mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik untuk masyarakat. Karenanya, bulok menyatakan bakal melakukan tindakan tegas terhadap perilaku yang berlawanan dengan komitmen tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.